Terima kasih telah menonton Jajaran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Blitung menerapkan restoratif justice pada kasus tindak pidana curanmor pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Kasus curanmor yang terjadi di halaman Masjid Al-Ikhwah, Jalan Gaparman, Kecamatan Tanjung Pandan itu melibatkan dua pelajar SMP berinisial JS 12 tahun dan PL 13 tahun. Kedua belah pihak baik korban maupun pelaku sepakat berdamai diketahui oleh pejabat desa setempat tanpa paksaan dari pihak manapun. Kanit PPA Satreskrim Polres Blitung, Bribka Larta Angela kepada Pos Blitung.co Rabu 1 Maret 2023 membenarkan mengenai penerapan restoratif justice atas kasus duga ancuran mor. Kedua belah pihak telah sepakat berdamai tanpa paksaan pihak manapun. Dia juga menjelaskan penerapan restoratif justice telah diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Menurutnya pertimbangan yang menjadi keputusan karena telah terpenuhi syarat formil dan material. Syarat material seperti tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukan residivis, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tipikor, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan syarat formil meliputi perdamaian kedua belah pihak yang dibuktikan dengan surat perdamaian dan tanda tangan para pihak, kecuali narkotika. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan ditanda tangani para pihak, kecuali untuk kasus narkotika. Sebelumnya, kasus tindak pidana curanmor di halaman Masjid Al-Ikhwah terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 lalu. Pada saat itu, pelapor sekaligus korban Zamroni memarkirkan motornya di halaman belakang masjid ketika sholat maghrib. Namun saat hendak pulang, motornya sudah hilang dan ternyata titik tersebut tidak terpantau kamera CCTV masjid. Hanya berselang tiga hari, tepatnya tanggal 8 Februari, kedua pelaku berhasil diamankan berkat petunjuk keterangan saksi di lokasi kejadian. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koran cetak posbelitung dan di website posbelitung.co serta seluruh sosial media posbelitung. Demikian live update posbelitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!